Jepang Jepang Lalu, jeep itu dikirim ke Jepang untuk dipelajari Kemudian pemerintah Jepang memerintahkan Toyota untuk membuat mobil yang serupa Akhirnya, jadilah Toyota AK-10 Kemudian pada tahun 1950, terjadilah Perang Korea Di mana Korea Utara menyerang Korea Selatan PBB dan Amerika Serikat memiliki pangkalan Jepang Untuk membantu Korea Selatan dari invasi Korea Utara Militer Amerika meminta Toyota untuk mengembangkan mobil yang dapat dipakai oleh pasukan Amerika dalam pertempuran Karena Toyota sudah berpengalaman dalam membuat mobil militer Pada bulan Januari 1951, Toyota berhasil membuat prototipe sesuai permintaan Amerika Prototipnya bernama Toyota BJ Kemudian dikembangkan menjadi Toyota Jeep BJ Toyota juga memproduksi dan memasarkan prototipe tersebut Sebenarnya, polisi sudah menggunakan Jeep Willis untuk kendaraan operasional kepolisian Jepang Tetapi, karena Toyota BJ tenaga mesinnya lebih besar, suspensinya lebih lembut, wheelbase-nya lebih panjang, dan dimensinya lebih besar Membuat pengendara dan penumpang lebih memilih Toyota BJ karena tidak cepat lelah dibandingkan Jeep Willis Akhirnya, Toyota BJ resmi jadi mobil operasional kepolisian Jepang Nama Land Cruiser terinspirasi dari nama perusahaan otomotif asal Inggris, yaitu Land Rover Di tahun 1955, Toyota meluncurkan generasi baru, yaitu Toyota Land Cruiser 20 Series atau Toyota Land Cruiser FJ20 Mobil ini penyumpurnaan dari Toyota BJ, dan kini Toyota memproduksinya untuk pasar sipil Kesuksesan Land Cruiser Series 20 membuat Toyota semakin pede Hingga akhirnya di tahun 1960, Toyota mulai memasarkan dunia dengan generasi barunya Yaitu Toyota Land Cruiser Series 40 Waktu FJ40 masuk ke Indonesia, itu karena pejabat militer sedang berkunjung ke Jepang Nah, terus dia melihat FJ40 ini, dan menurut pejabat militernya keren juga Terus, akhirnya dia tertarik, suka, dan akhirnya pemerintahan Indonesia memasukkan FJ40 pada tahun 1960 Sebagai kendaraan operasional TNI Di tahun 1970, akhirnya mobil ini dirakit lokal di Indonesia Yang rakit itu PT Gaya Motor Meskipun pas pertama kali masuk ke Indonesia harganya biasa saja Tetapi, sekarang jadi buruan para kolektor dan memiliki harga yang gelap Yes, mobil ini memang legenda Mesin handal, kaki-kaki kokoh, torsi badak, model yang sangar, maco, dan kekar Mungkin kalian bingung ya dengan kode-kode FJ40 ini Jadi, simpelnya gini Huruf pertama itu kan ada F, B, sama H Nah, itu adalah kode mesin F itu mesin bensin 6 silinder B itu mesin diesel 4 silinder Dan H itu mesin diesel 6 silinder Dan semuanya itu segaris Kemudian, J-nya itu Itu adalah tanda kutip Jeep Untuk menandakan mobil ini Produksi Toyota yang seri 4x4 Kalau angka belakangnya itu 40, 43, 45 Itu adalah kode wheelbase Jadi, 40 itu short wheelbase 43 itu middle wheelbase Dan 45 itu long wheelbase Mobil ini juga dijuluki sebagai mobil penculik Karena kenapa? Karena banyak film saat adegan kejahatan Selalu mau pakai mobil ini Misalnya nyulik orang Terus, kenapa sih harus pakai mobil ini Nggak mobil yang lain aja? Jadi, pas shooting itu Harus sedia genset Dan yang narik gensetnya itu Pakai FJ40 ini Atau BJ40 Nah, biar nggak keluar biaya lagi Akhirnya, dia pakai ini Land Cruiser seri 40 Memiliki 3 buah wheelbase Pertama, FJ atau BJ40 short wheelbase FJ43 atau BJ43 middle wheelbase Dan FJ45 atau BJ45 long wheelbase Kalau FJ itu bensin Kalau BJ itu diesel Mobil ini sangat awet Kuat dan kokoh Alasannya adalah Karena mekanikal di mobil ini Sangat simple Kemudian, rangka dan bodinya Menggunakan budget solid Dimana membantu tetap stabil Saat melintasi medan yang terjang Kalau kita ngomongin desain Ini kan sebenarnya kan Octoall itu kan jeep BJ Nah, itu pemerintah Jepang disuruh Buat mobil seperti jeep ilis Jadi, desainnya ini Mirip banget sama jeep ilis Gagah, serba mengotak Dan banyak lekukan-lekukan tegas Nah, ini buat lubang ventilasi Jadi, karena ini mobil nggak ada AC Nanti anginnya masuk ke dalam Buat menyegarkan pengumudi dan penumpang Ini bemper besi nih ya Ini kuat banget Dan material bodinya itu Baja solid Jadi, ini bener-bener kuat banget Kalau menghentam sesuatu Untuk varian yang diesel Di sini ada emblem dieselnya Nah, ini karena ini bensin Jadi, nggak ada Dan lampunya itu sangat simple sekali Semuanya masih menggunakan bauklam ya Ini ban udah nggak standar Karena waktu keluaran standarnya dia Itu udah nggak diproduksi lagi Akhirnya dia pakai ban Blinkstone Jenis bannya itu AT Suspensi mobil ini masih memakai pair down Jadi, kalian jangan harap Dapat bantingan suspensi yang empuk Tapi, kelebihannya itu Dia sangat simple Dan sangat kuat untuk Mengangkut beban yang sangat berat Nah, ya Mechanical-nya itu simple banget Jadi, kalau ngebongkar apa-apa Itu gampang banget FJ ini suspensinya paling mending Dibanding FJ dan BJ sebelumnya Karena kenapa? Waktu pertama kali BJ dikeluarin Itu suspensinya itu keras banget Nah, akhirnya waktu FJ20 Itu kan dijualnya secara sipil kan Nah, akhirnya suspensinya itu diumpukin Dengan cara apa? Pair down-nya itu dipanjangin Terus ditipisin juga Untuk safety, ini masih tromol Rem-nya, 4-4-nya Kalau yang model baruan itu Depannya udah cakram Ini di belakang sini Tersedia ban serep ya Jadi, dia modelnya di luar Bukan di dalam Terus Di belakang ini Disediakan dua pintu Nah Kalau yang kanan ini Tinggal buka aja Kalau yang kiri ini Coba om Buka om Nah, ini caranya kayak gini Nah, baru bisa dibuka Dari dalam handle-nya Nah Ini dia Disinilah Para Anak kecil yang menderita Karena kenapa? Banyak adegan film tuh Kalau adegan yang nyulik anak Anaknya ditaruh di belakang Jadi sebenarnya ya Ini di Jok belakang ini bisa muat 6 orang Disini 3 Disini 3 Dan jok ini bisa dilipat Nih, cara kayak gini Nah, terus bisa putih ke situ Iya Kok pengaitnya gak ada? Gini doang kan? Iya Ada pengaitnya harusnya Tapi copot Di interiornya ini sangat simple sekali Sangat sederhana Entertainment gak ada AC gak ada Terus Ada beberapa Bagian di interior itu Belum dilapisi oleh bahan-bahan tertentu Tapi di depan nih dashboard nih Dilengkapi oleh soft touch Dia setirnya paling 3 ya Ini gede banget Dia belum power steering Jadi beratnya parah banget Tapi ini setirnya gede ya Jadi kita muternya itu lebih gampang Ini sangat basic sekali ya Disini ya Joknya ini bisa buat bertiga nih Enak Akomodasinya bagus Kalau di Konsol tengah ini Bener-bener basic sekali ya Ini Persenelingnya 3 percepatan Nah, disini ada transfer case-nya Transfer case-nya itu ada Too high For high Sama For low Tapi karena nanti kita test drive-nya Di jalan datar Kita pakai Too high aja Kemudian disini rem tangannya Masih model tarik Terus Di tengah sini ada Tombol hazard nih Jadi kita Di Hazardnya itu kita tarik Lampu utama kita nyalain Ditarik juga Disini ada Tombol wiper Disini ada cuk Kemudian disini ada lighter Sangat basic sekali Speedometernya Model Analog ya Indikator bensin Indikator oli Terus yang di kanan Indikator suhu mesin Sama disini ada Fold aki Kemudian disini ada Asbak Terus ada Laci penjepanan Yang tepatnya Jujur aja Gak terlalu gede-gede amat sih Cuman Lumayan lah Sangat panjang ke dalam Bisa buat naruh buku Atau Catutan Atau dokumen Itu lengkap sih Mobil ini Tidak hanya mempunyai Desain yang gagah Dan konstruksi yang kuat Tetapi Dia juga memiliki Mesin yang torsinya badak Untuk mesin ini Kodenya 2F 4200 cc Tenaganya 135 hp Torsinya 271 Nm Dan mesin ini terkenal Sangat badak Sangat awet Karena kenapa? Mesin ini punya Kompresi yang rendah Jadi kita Kalau akselerasi Gak perlu Nyari RPM tinggi Karena torsinya Udah gede banget Di RPM Kalau HRPM gitu Kan jadi Cepet aus mesin ya Makanya ini Kompresinya direndahin Jadi Kita gak perlu HRPM Mesin ini 6 silinder segaris Dia masih pake OHV Karbonya ini standar ya Karbo dari Range Cruiser nya Mesin ini memiliki 3 percepatan manual Dan mobil ini 4WD Jadi bukan AWD ya 4WD itu beda Jadi sebenernya Cup mesinnya ini Ada pengaitnya disana Cuman lagi copot Jadi Ditaruh ke belakang kayak gini Dan mesin ini Emang terkenal Boros banget Berapa om Bensinnya Satu berapa Satu lima Satu lima Bensinnya ini Satu lima Tapi menurut gue Wajar sih Karena kenapa Bodinya gede Kedua Teknologinya Gak secanggih sekarang Yang ketiga Menurut gue Gak apa-apa Karena torsinya gede Jadi Gue no problem Sebelum kita tes drive Di mobil ini Tidak ada pengait seatbeltnya Jadi kita terpaksa Tidak memakai seatbelt Gigi satunya Lihat disini nih Nah Jadi gigi satunya Ke kiri ke bawah Nah langsung kita starter aja Oke Nah dia Karena ini Tri-spec Jadi dia Perhasilnya itu Panjang-panjang Dia posisi pengumunnya Itu tinggi banget Jadi kita tuh Sangat tinggi Kalau kita Di samping mobil-mobil lain Kita tuh Berasa tinggi banget Dia punya Bantingan suspensi Yang Emang keras sih kan Karakter fair daun Cuman ini Jauh lebih penting Dibanding line creaser sebelumnya Karena Fairnya itu Udah ditipisin Dan fair gelnya Udah dipajangin Ditambah Ini Bannya ini kan Tebel-tebel Jadi itu Ngebantu buat Jadi tambah empuk Dan ini Setirnya gede banget ya Dan belum ada pengaturan Kilt dan telescopic Jadi dia Sekiranya maju banget Dia itu Torsi puteran bawahnya Enak banget ya Bahkan pas kita Lepas kopling Mobil ini Tanpa digas ya Mobil ini tuh Udah melaju Cepet banget gitu Terus Kalau kita ngomongin Masalah Kestabilan Atau handling gitu Ya Gak perlu dibahas lagi ya Karena emang Bayangin aja Ini mobil Tinggi banget kan Kontraksinya Jadi Pasti bakal Limbung banget Pas Belokan kecepatan tinggi Nah ini kita udah di top gear Udah di G3 ya Jadi max dia di G3 Dan katanya sih Dengar-dengar ya Gue baca di artikel Untuk yang 4200cc nya ini Bisa nyampe 140 km per jam Tapi gue gak Gak mungkin nyoba Kalau ke depan kabin Berisik Suara mesin masuk Suara bawah masuk Suara polong masuk Dan suara luar juga masuk Nah ini kita ada Kembaran nih Nah ini FJ45 Kalau gak salah Yang pick up Kalau buat yang suka Klasik Off-road Betul Torsinya enak banget Makanya gak heran Mobil ini tuh dipakai Buat narik jengan Karena kuat Dan torsinya itu Benak banget Diputaran bawah Dan kalau misalnya Ngomongin tarikan di RPM atas Itu gak perlu lagi ya Karena ya emang Untuk dibuat Buat ngangkat lupan Jadi torsinya itu Dibuat di RPM bawah Jadi kita gak perlu Effort Gak perlu butuh effort Yang gede lagi Kalau nginjek Kalau misalnya Mau narik Pasti dilirik orang lah Kalau di jalan Nah sekarang kita udah ada Di tahap wawancara Nah kita akan Memawancarai Pemiliknya Pemiliknya itu Yang saya sendiri Halo yang Nah aku mau nanya-nanya nih Sebenernya alasan Yang milik FJ40 ini Itu kenapa sih Alasan memilih mobil ini Di samping nostalgia Ayang tuh Suka sekali Barang-barang yang Antik Khususnya barang-barang yang Apa Klasik Karena dari kecil tuh Ayang inget banget Justru waktu Ayang sekolah di Padang Kakaknya Ayang itu Pak D Pak D Ayang Pak D Ayang ya Punya mobil beginian Tapi masih kanvas Oh Ya Ayang yang nyetir Terus waktu balik lagi Ke Burukurto Banyak saudara-saudara Yang punya Punya ini Akhirnya Tahun 80 Perusahaan saya beli Ini dibalik Pak D Nah mobil ini tetap Waktu idem Waktu bawa kanjeng mobil Ya ini saya bawa Langsung saya ganti Ganti Kalau ini sudah Jadi tahun 80 Ayang pakai Oke Terus menurut Ayang ini apa sih yang spesial dari mobil ini Kalau menurut aku sih ini bener Kalau menurut aku ini yang spesial dari mobil ini tuh Awet Mobilnya awet Tangguh Mesin bandel Terus Apa Gaging bodinya tuh Bagus banget Pokoknya gagah Pokoknya gagah Maco Maco yang sampai sekarang Selesaian Oke Nah terus Ayang Punya ini udah berapa tahun Dari 80 Berarti udah 40 tahun Ya mobil perusahaan Langsung begitu ganti mobil Tahun 21 Nah selama pemakaian ya Masalah yang berarti di mobil ini apa sih Gak ada Karena ini di Purwokerto Di kampung ini Bapak kamu juga tahu Saya di Jakarta Dipakai Biasa kan Kalau mamanya Akinya akis Henti Gak dipakai lagi Karena Pernakan saya kan sibuk Saya datang kesana Saya mau pakai Akinya gak ada Saya beli aki Saya pasang Itu gak nunggu 1, 2, 3, 4, 5 Stutter jadi Langsung nyalakan Mantap leh Inilah Kalau spare part susah atau enggak Spare part sangat gampang Sangat gampang Mobil Jepang Dimana-mana ada Gampang banget Gampang banget Dan paling ini di tune up Terus kaki-kaki semua Dipersihin dalam-dalam Ya aku nampilan kamu lihat Jadi Gagah Ini dari besi bukan Eh dari baja Pelat tapi pelatnya Pelat baja yang kuat Jadi ini Dapat banget Mau diinjok-injok Atas-atas yang kenapa Hardtop Kenapa dinamakan hardtop Karena atapnya keras Karena di Indonesia Ada varian softtopnya juga Cuman Softtopnya itu Kebanyakan dipakai militer Terus Sayang udah pernah pakai mobil ini off-road loh Enggak Enggak Sayang ya Sayang Sepatutnya cuman Nah kalau ini Dan ke Nah ini kan Sayang kan Kalau Bila-bila salah ngerestorasi mobil ini ya Ya Kepit-kecilan Bukan langsung Kepingin sih Oh berarti ini belum selesai ya Masih Masih belum selesai Masih belum selesai Karena kadang-kadang dipakai Enggak dipakai Enggak dipakai Tapi ini kalau untuk pajangan Jalanya ya Bagus ya Kalau mamanya zaman itu Kita beli masih Di bawah 10 juta Sekalian bawa dari Kalimantan Terus sampai sini Saya benerin ini itu Ini itu paling cuman berapa Sangat-sangat Makanya Ya gimana ya Kayaknya saya ngeliat Harga ini terlalu tinggi Melambung ya Memang gelap juga Iya bener Tapi kalau restorasi ini Yang paling bagus Sampai bisa Sampai 100 tahun lebih Seperti di Bali Di Malang Di mana Jogja Terakhir aja Yang di Kampung Cuman 50 juta Lalu bagus Iya Iya emang Harga bekas pembulu ini Dupada gelap Ini tergantung yang Yang owner itu Mau ngasihkan keberapa Jadi sejauh apa Restorasinya itu Harganya udah gelap Jadi udah gak bisa Dipatokan lagi Ada yang hampir Di Bali itu Hampir nilai Hampir nilainya Satu Gila ya Dari 4, 5, 6 Mungkin itu yang FJ45 kali ya Yang panjang Sama Yang 4 pro yang lila Lebih mahal Oh iya Lebih mahal Tapi tergantung bagian Restorasinya Kalau rasanya Semua diganti Sama baut-bautnya diganti Ya Keren Oke yang Makasih udah boleh Ngerifluan gila Sama di wawancara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa